Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama channel api weekend 2023 spot yang selalu membahas mengenai trading spot di indodax dan mengupas koin-koin atau ketokan yang ada indodax Oke teman-teman cfx token pada malam ini sudah menunjukkan indikasi bulis dan ini candlesticknya ya menunjukkan dia akan masih recovery ya untuk menyentuhnya TH jadi untuk para scalper tentukan momen tepat masuk jika ingin bermain scalping memburu profit cepat ya hitungan jam maupun hitungan hari nah ini tadi sempat menyentuh di harga 4320 dari harga lalu 3980 kini 4250 cfx teman-teman tidak bisa diharapkan dalam waktu hitungan jam dia pam dia hitungan hari ya jadi kalau mau scalping masuk dengan sekarang posisi sekarang besoklah baru kita ambil tek kopi bisa dalam hitungan jam kita tunggu ini candlestick sebelumnya ya dia dari 36 naik ke 43 artinya cuma 20% 20% itu berapa candle ya coba lihat 2 4 6 8 10 candle 10 candle berarti kurang lebih 2 jam setengah teman-teman ya cuma naik 20%an dari itu dia koreksi si baru capri lagi 42 jadi segini-gini aja dulu harganya kalau pernah naik 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 bikin jadi kalau scalping itu jangan berharap besar kalau di cfx 10-20% ambil nah ini indikasi kalau nggak malam ini besok jadi nggak bisa teman-teman masuk sekarang dalam hitungan tiga jam ke depan mau yang besar nggak bisa paling kolnya satu malam besok baru bisa dipantau lagi kalau sudah cuan baru tek kopi ya cfx ini aktif ya fluktuasinya dan sering sekali ya pam sempat di harga 5000 dan 7000 dan kini koreksi jadi kalau main token yang fluktuasinya aktif itu enak teman ya jadi nggak lama-lama dia ya koreksi naik lagi koreksi naik lagi tinggal pandai-pandai kita aja posisi masuk ya kalau kita tepat posisi masuk maka akan cuan terus kok main token-token kayak gini ini posisi dia stagnan tapi indikasinya akan terbang lagi ya kalau tidak malam ini besok teman harus holdnya kalau masuk sekarang posisi dia koreksi teman-teman kalau mau take profit lebih baik tunggu besok jpx nggak gaspol-gaspol kalau pumpnya bertahap kalaupun dia terbangnya cepat gaspol lagi nggak lama nggak banting lagi koreksi makanya ketika dia melaju kencang nggak usah dikejar kita tunggu di bawah saja ketika dia koreksi baru ambil ya kalau kita kejar bahaya nanti kita sangkut kita tunggu saja di bawah nah ini teman-teman kita cek cfx ini di cmc ya datanya coba kita cek di cmc kalau mengenai candlestick analisa teknikal di indodac menunjukkan indikasi dia akan recovery lebih tinggi lagi bulisnya walaupun step by step naiknya yang jelas para scalper bisa berpetensi cuan walaupun tidak besar 10-20% lumayan ya nah ini kita cek datanya di cmc kita keluar dulu dari indodac ya ini teman-teman ya cfx 4223 harganya di cmc jadi dia sama seperti harga di indodac ya artinya betul-betul bulis secara global cfx ini kalau kita lihat teman-teman dari kapitalisasi pasar nah itu 12 triliun ya cfx coinnya cfx coin 12 triliun yang terdilusi 22 triliun volume transaksi hari ini dua koma tujuh 2,6 triliun supainya hanya 5,2 miliar token eh eh 5,2 miliar koin peradaran supply 2,8 miliar nah ini teman-teman ya jadi koin cfx ini berpotensi tuh berpotensi akan mulai terbang lagi ke new ATH nah ini harga dia dulu teman-teman ya 2 tahun yang lalu disaat bitcoin bulis harga cfx coin ini atau konflak itu 10 ribuan 1 tahun yang lalu 2022 crash sampai di 1200 dan kini di 4 ribuan sudah mulanya artinya dari 4 ribu ini kalau bitcoin bulan maka tidak menutup kemungkinan cfx akan new ATH tinggal nunggu komando saja ini kalau terlihat datanya ya saat selama Mei selama jan 2023 terlihat ya tuh Maret sempat 6 ribuan teman-teman tuh Desembernya 300an ya pada Desember 360 rupiah harganya luar biasa ya 2022 Januari masih di 360 400 langsung pump ke 1000 1000 sekarang 4 ribu berarti dari 400 ke 1000 sudah 1000 kesen naiknya gak biasa sekali apakah ini berpotensi akan terus pump bisa sangat bisa tapi teman-teman harus menentukan open posisi masuk di saat yang tepat untuk menentukan ya pembelian token ingat teman-teman kalau mau scalping tidak bisa dalam hitungan jam main main coin cfx ini jadi holdnya paling tidak 1 hari sampai 2 hari itu pun kalau sudah dia pump sebentar langsung lepas aset kalau lama-lama dia akan koreksi lagi dan lama lagi nunggu dia recapri ya jadi jangan ambisius kalau sudah cuan pemain di cfx ini lepas jadi bukan dia pump langsung signifikan lantas gak turun-turun gak kecuali bitcoin bullrun ya kalau bitcoin bullrun lain bisa dia bertahan lama pumpnya teman-teman ya ini sampai triliunan ya transaksinya ya 2,6 triliun terbiasa sekali padahal supply dia banyak 5 miliaran 5,2 miliar token ya itu luar biasa sekali dari harga dia crash 400 perak sekarang dapat ribuan baginya ini ya Februari 900 rupiah 400 rupiah januari ini kalau hold selama 4 bulan 5 bulan sampai 10 kali lipat sudah ya pembak sama 200 rupiah artinya 2023 ini jauh sekali kenaikannya ya efek dari bitcoin bullies itu aja patokannya 2022 di habis release 2023 awal januari sampai bulan Mei sudah menuju ke 4 ribuan nah itu 4 ribuan ya padahal harga dia di harga di 400 rupiah ini Februari masih murah ya januari itu 400 rupiah nah 4 ribuan ke 4 ribuan sudah 1000% apakah dia bisa akan menembusnya new ATH di atas ATH dia 2 tahun yang lalu 2021 10 ribuan kalau menurut saya sangat bisa teman sangat bisa sekali bahkan akan angka fantastik ya dia akan pump di indodak akan menjadi pusat perhatian nanti kalau dia sudah menembus new ATH di atas 10 ribu tetap Dior teman-teman masuk ke saat koreksi saat market crash jangan pernah kejang kereta agar cuan ya disclaimer on Dior sampai sindung dengan edukasinya dan jangan lupa dibantu saya kereta saya terima kasih semoga kempaan dan sahir dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh